Intro Andra, selama jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Di Indonesia pasti udah tau ya seperti apa transportasi kita. Selama jalan-jalan ke luar negeri, paling terkesan. Tau dari mana aku suka janjain ke luar negeri? Ya mungkin jalan-jalan ke luar dan ke dalam deh ya. Menurut kamu negara mana yang paling rapih transportasinya? Hongkong. Hongkong, itu rapih ya menurut kamu ya? Menurut aku itu rapih. Dan untuk mengejar sampai ke Hongkong Indonesia butuh berapa tahun? Seribu. Seribu? Negara kita sudah berusaha untuk mendekati Hongkong. Seperti monorail udah mulai dibuat, MRT udah mulai dibuat. Udah mulai, tapi tidak selesai. Makanya ini ada perbedaan-perbedaan untuk transportasi Indonesia versus negara-negara tetangga yang terdekat-terdekat dulu. Kita lihat dulu dari gambar-gambar yang berikut ini. Ini adalah kereta Indonesia dengan Thailand. Jadi kelihatan perbedaannya kalau di Thailand itu nampaknya rapi ya, tertata rapi. Kalau di Indonesia itu ternyata kereta yang satu gerbong itu, beberapa gerbong itu ada tingkat duanya. Loh, ini tuh berarti kereta kita tingkat. Kita tingkat, tiba-tiba banyak orang banget di atas gitu. Tapi kereta Indonesia itu identik dengan three in one. Apa tuh? Isinya bukan cuma manusia, manusia, tubuhan, dan hewan. Kalau misalnya subuh-subuh kadang-kadang kita ketemu sofa di dalam. Karena saya dulu anak kereta, Pak. Oh, parah bobor. Nah, ternyata ini ada juga untuk transportasi bus kota di Indonesia dan di Malaysia. Iya. Kalau bus kota di Malaysia, ternyata rapi banget pada negara tetangga loh sebenarnya. Kalau di Indonesia terlihat, ini metro, retro ya. Metro ini. Ternyata bentuknya juga sudah agak seimbang. Akae doyong gitu. Doyang kiri gitu ya. Kayak doyong ya. Terus penumpangnya juga gak rapi, gak di halte. Rebutan biasanya. Tapi sepertinya ini sengaja sepertinya untuk Indonesia. Kenapa transportasinya tidak lebih baik, kelihatan tidak lebih baik dari Malaysia. Karena kalau kita lebih baik, nanti kita diklaim itu punya Malaysia. Jadi cukup segitu aja cukup ya. Tapi yang paling jelas nih, adalah perbedaan MRT di Indonesia dan di India. Ini MRT-nya, oh lagi dibuat. Lagi dibuat kalau di Indonesia. Sekarang udah gak lagi. Kalau di India udah ada ternyata, monorail. Itu foto proyek dulu ya. Itu dulu, sekarang udah tinggal monumen. Monumen, iya. Jadi tiang-tiangnya kita sudah banyak yang terpancang. Berarti sebenarnya ada kelebihan juga. Sebenarnya kalau MRT di India itu, itu kan kecepatan. Apa namanya, gak secepat, bagus. Kalau kita tuh remnya. Saking bagusnya itu, proyeknya juga ngeram. Gak sempat jalan. Ya mudah-mudahan sih ya, ada perubahan-perubahan. Karena sebenarnya kayak jenis-jenis monorail di Indonesia, itu pernah ada. Kalau ke Taman Mini, itu buatan dalam negeri, buatan Indonesia. Dan sampai sekarang masih bertahan. Terusnya sih bisa dicontoh ya di situ. Oh, di Taman Mini aja bisa bikin. Nah, sekarang kita akan lihat sebenarnya bagaimana sih pendapat masyarakat mengenai transportasi di Indonesia. Mari kita saksikan sama-sama. Transportasi umum di Jakarta tuh parah banget. Belum memadai banget. Apalagi bahasanya kalau pagi tuh penuh banget. Desek-desekan. Udah gitu, macet juga. Parah banget deh. Belum bisa dibilang memadai banget. Jadi transportasi umum di Jakarta tuh menurut saya udah baik ya. Cuman sebaiknya pemerintah lebih memperbaikkan lagi. Karena kan pemerintah pengen kita tuh semua biar bawa, gak usah bawa mobil lah. Pengennya transportasi umum kan. Cuman ya kayak misalkan kereta gitu kan suka mati-mati tolong dikoreksi lagi. Jadi sepakin kita nyaman, jadi kita memilih untuk transportasi umum. Daripada membawa kendaraan sendiri rumah. Menurut saya kereta api di Indonesia ini udah baik. Kayak misalkan udah ada gerbong wanita dan gerbong pria itu dipisahkan kan. Itu salah satu positifnya. Cuman ada kekurangannya kayak contohnya jadwal keberangkatan kereta api itu terkadang terlambat. Luar biasa pendapat dari para warga Indonesia ya. Macem-macem ya. Bener-bener ya. Tapi rata-rata lukesah isinya. Pada teriak semua. Menjadi isu utama sepertinya. Nah sekarang ini kita tanya sama Andra. Andra pernah gak naik transportasi di Indonesia? Pernah. Mas W pernah? Pernah. Jujur? Pernah nyoba tapi. Bukan-bukan menggunakan yang pengen kesana. Tapi ini doang pas big end. Pas awal-awal. Pas awal-awal. Oh harusnya nyobain sekarang. Coba. Oh gitu pernah. Gak mau. Kalau keberangkat kerja tuh ada yang lagi ngelap kaca gitu. Itu macem-macem ekspresi yang dikabaswe. Bajai pernah. Ring dulu aku sekolah. Bus pernah. Ojek pernah? Ojek pernah. Yaudah apa lagi emang? Oh kereta gak pernah. Oh kereta gak pernah. Kereta yang buat misalnya dari Bogor tuh gak pernah. Oh gitu. Tapi menurut kamu kita optimis gak sih? Bisa sampai ke dalam level transportasi yang luar biasa. Seperti mungkin mendekati Hongkong atau juga mungkin Singapura lah. Enggak. Enggak optimis. Jawaban singkat padat tapi mengena gitu ya. Enggak. Maksudnya optimis sih iya. Cuma mungkin waktunya lama banget gitu ya. Oke lah transportasinya bisa. Bagus. Cuma sebenarnya dia gak bisa maju sendiri. Harus banyak dukungannya juga. Nah ini sebuah inputan yang sangat menarik sekali. Dan sepertinya juga ini masih didengar oleh para pihak-pihak yang kira-kira mungkin berkompeten untuk mengetahui ya. Bahwa anak-anak muda jaman sekarang udah concern membuat Jakarta lebih teratur lagi. Terima kasih untuk Andra untuk tampil di Tonight Show. Dan kita akan kembali lebih seluruh lagi di Tonight Show. Jangan kemana-mana. Terima kasih.